Sesuai dengan komitmen pemerintah Kabupaten Tabanan dalam mempercantik wajah kota Tabanan untuk merelokasi patung Bung Karno, Bupati Tabanan Komang Sanjaya turun langsung ke lokasi untuk mengecek kesiapan tim lapangan dalam pelaksanaan relokasi patung Bung Karno disimpang ke diri Tabanan. Rencananya, pengerjaan relokasi patung Bung Karno ini akan dikerjakan secara bertahap dan menjadi keseriusan nyata pemerintah Tabanan, sesuai dengan visi misi Nangun Satket Tilo ke Bali melalui pola pembangunan semesta berencana menuju Tabanan era baru yang aman, unggul, dan madani. Bupati Tabanan dalam kesempatan ini meminta doa restu kepada masyarakat agar proses relokasi patung Bung Karno dapat berjalan lebih lancar. Nah mudah-mudahan proses daripada merelokasi memindahkan patung Bung Karno ini mohon doa restunya bisa berjalan dengan baik karena kita yakini bersama. Mudah-mudahan dengan pemindahan patung Bung Karno yang akan kita tempatkan di taman Bung Karno di jantung kota Tabanan juga akan menjadi sebuah kehormatan buat patung Bung Karno. Di sini juga merupakan sebuah kehormatan akan kembalinya patung Wisdomurti yang menjadi kebanggaan masyarakat Kabupaten Tabanan. Pengerjaan relokasi ini merupakan bagian dari program kerja Pemkap Tabanan yang diprioritaskan di penghujung tahun 2022. Dari hasil diskusi tim dengan pembuat patung, proses relokasi akan dilaksanakan pada 8 September agar pengerjaan relokasi patung ini juga tidak mengganggu aktivitas lalu lintas yang merupakan jalur nasional. Di mana patung ini nantinya akan ditempatkan di taman kota Tabanan yang sekarang bernama Taman Bung Karno. Dengan relokasi patung Bung Karno ke taman kota Tabanan, sebagai gantinya patung Wisdomurti yang ada sebelumnya juga akan sekalian dibangun di lokasi patung Bung Karno saat ini. Agung Kaike, Kompas TV Tabanan Bali